bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama rts video disini kali ini rts video akan menyampaikan apa itu stop carbeton sebelumnya saya ingin menginformasikan kembali tentang tujuan channel ini jadi channel ini bertujuan untuk menginformasikan materi-materi teknik sipil dan juga konstruksi bangunan agar lebih mudah untuk dipahami apabila sodara rts merasa channel ini bermanfaat jangan lupa untuk di like dan subscribe pekerjaan pengecoran di proyek pastinya atau seringkali terpaksa berhenti di tengah jalan nah pemberhentian itu pasti ada alasan-alasan tertentu misalkan saja adalah luasan yang akan dicor itu sangat luas sehingga tidak memungkinkan apabila langsung diselesaikan alasan lainnya juga apabila terjadi kondisi yang tidak memungkinkan seperti turun hujan nah alasan-alasan tertentu itu yang menjadikan adanya stop cor atau pemberhentian cor nah kita next aja apakah stop cor itu bisa dilakukan asal pasti ada pertanyaan seperti itu apakah stop cor itu kita bisa lakukan di asal jawabannya adalah tidak mengapa begitu? karena itu bisa berakibat terjadinya kegagalan struktur mulai dari kertakan hingga yang berisiko kepada kerobohan lalu bagaimana sebaiknya stop cor itu dilakukan jadi sebaiknya stop cor itu dilakukan baik itu belok maupun pelat itu adalah seperempat dari bentangnya jadi kita memutuskan untuk berhenti nanti bagi untuk zona-zonanya untuk yang pemberhentian dari setiap dari pemberhentian dari seperempat bentang yang akan kita cor itu nah lalu ada hal-hal yang perlu atau yang menjadi pertimbangan sehingga kita memutuskan untuk stop cor hal-hal tersebut yang diantaranya adalah produktivitas tenaga kerja dan jumlah tukang jadi mengapa produktivitas tenaga kerja dari tukang itu berpengaruh dari stop cor ini adalah karena kemampuan produksinya akan mempengaruhi berapa total volume metrik tipik beton dalam satu kali pengecoran seperti itu kemudian hal lainnya adalah kemampuan beijing plan jadi kemampuan beijing plan ini masuk dalam ketersediaan material dimana kemampuan beijing plan ini dia dapat menyuplai beton dalam satu kali permintaan di lapangan jadi berapa sih dari kemampuan beijing plan ini untuk menyuplai dari kebutuhan pengecoran itu seperti itu selanjutnya adalah kapasitas concrete pump jadi kapasitas concrete pump ini nanti maksudnya adalah kapasitas dari produksi alat tersebut misalkan concrete pump ini itu mempunyai kapasitas produksi berapa sih untuk berapa meter tipik per jamnya untuk kapasitas dari kerja alat concrete pump ini kemudian yang terakhir adalah bentuk bangunan jadi nanti bentuk bangunan itu pun mempengaruhi dari stopchor biasanya untuk prek-prek gedung yang memiliki prek gedung yang sangat besar atau luas itu juga mempengaruhi dari stopchor selanjutnya setelah kita mengetahui dari pertimbangan-pertimbangan tersebut lalu hal apa sajakah yang perlu disiapkan atau perlu diperhatikan ketika kita memutuskan untuk topchor jadi yang pertama adalah konstruksion join apa itu konstruksion join jadi konstruksion join itu adalah sambungan untuk beton lama dengan yang baru agar terjadi lekatan yang baik baik itu beton lama dan beton baru selanjutnya selanjutnya bila nanti untuk kita misalkan kita sisa akan melanjutkan dari cor stopchor tadi itu pastikan yang pertama adalah pastikan tidak ada partikel yang lepas atau retak jadi itu hal yang pertama untuk kita lanjutkan nah setelah itu apabila kita ingin melanjutkan adalah kita lihat permukaan tepi yang telah dicor terlebih dahulu itu sebaiknya kita ketrik kita ketrik maksudnya itu bertujuan untuk memberikan tekstur yang kasar agar lekatan dengan beton yang lama itu baik jadi nanti kita ketrik dari beton yang lama itu agar nantinya ketika kita lanjutkan untuk yang cor baru nanti itu akan memberikan lekatan yang lebih baik seperti itu kemudian bila diperlukan pun atau bila diinginkan pun kita bisa memberikan obat kimia kalbon apa itu obat kimia kalbon kalau kita di lapangan kita sering menyebutnya dengan lem beton terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh